Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan kisah singkat Santa Getrudis dari Nivelles. Santa Getrudis dari Nivelles adalah seorang putri raja yang meninggalkan segala kemegahan dunia menjadi seorang biarawati. Lahir pada tahun 626 di London, Belgia. Getrudis adalah putri pungsu dari raja wilayah Autrasia yang kudus bernama Santo Pepin I, Pepin the Elder. Ibunya adalah Santa Idul Birka dan seorang saudarinya juga menjadi seorang kudus, yaitu Santa Beka of Arden. Setelah kematian ayahnya tahun 639, Getrudis dan ibunya memutuskan untuk pensiun dari hidup duniawi dan mulai menjalani hidup rohani. Atas saran Santo Amandus, Usko Maastricht saat itu, Santa Idul Birka membangun sebuah biara di Nivelles dan mentah menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang biarawati Benedictine. Getrudis yang saat itu masih berusia 20 tahun ditunjuk menjadi abes atau pemimpin biara susteran pertama untuk biara tersebut. Santo Voilan kemudian membangun sebuah biara dan menjadikan Foses Lafile sebagai pusat karya kerasulannya. Beberapa tahun kemudian Santo Voilan tewas dibunuh para bandit dan dimakamkan di biara ini. Tahun 656, Getrudis mengundurkan diri dari jabatannya sebagai abes dan menghabiskan sisa hidupnya, mempelajari kita suci dan menjalani laku sile. Pada periode ini, ia memperoleh berbagai karunia ilahi seperti penglihatan dan levitasi. Mistikos dan visioner ini tutup usia pada 17 Maret 659 dalam usia 33 tahun di Nivelles, Belgia. Sebab alam miah seperti usia Tuhan Yesus saat kematiannya. Selama hidupnya, Santa Getrudis suka memelihara kucing. Karena itulah ia dianggap sebagai pelindung hewan peliharaan kucing menjadi atributnya. Ia juga disebut sebagai santa pelindung persatuan suami istri yang diancam perceraian dan orang-orang yang tergoda menjadi musuh satu sama lain. Perayaan 17 Maret, salam kasih, syukur kepada Tuhan. Amin.